Hai prosesnya sampai semalaman tadi tetap error jadi datanya bisa di backup tapi tidak bisa dibuka jadi tulisannya datanya korup dan disini SSD nya ketika saya pasang dan saya rasakan saya merabah itu panasnya cepat sekali meningkat ya ya kemungkinan ini penyimpanannya sudah konslet jadi harus diganti penyimpanan seperti itu ya Nah ini untuk proses saya backupnya menggunakan converter seperti ini seperti itu hasilnya nihil dan banyak sekali untuk kegagalan kegagalan kemarin itu sempat bisa terdiseksi tapi setelah terkirim beberapa file ternyata error lagi dan setelah kemarin sampai malam itu saya lembur bisa terkirim semuanya eh ternyata ketika dibuka filenya korup ya ya seperti itu ya jadi untuk kasus Lenovo karena ini penyimpanannya cuma satu menggunakan SSD teman-teman mau tidak mau harus mengganti data SD nya ini dan datanya yang pasti hilang ya karena sensitif sekali ini seperti kayak MMC HP seperti itu dan untuk bagi teman-teman yang belum mengalami kejadian seperti ini untuk yang tipe Lenovo karena disini tidak ada fan jadi jangan terlalu panas ya jangan terlalu panas terus ketika digunakan usahakan teman-teman pakai pendingin cooler buat apa namanya pakai cooler lah untuk agar laptop kalian itu lebih dingin Nah teman-teman bisa lihat di sendiri disini disini cuma ada apa baterai motherboard dan Hai perintilan-perintilan lainnya disini tidak ada fan makanya teman-teman ya untuk pembelian laptop Lenovo yang sehari ini menurut saya untuk digunakan dengan pekerjaan berat itu sangat tidak rekomen karena banyak sekali kasus Lenovo chipsetnya kena MMC nya kena itu gara-gara karena kurang pendinginan dan penggunaan yang berlebihan jadi teman-teman kalau pengen sekali kerjaannya itu pas numpuk atau apa bisa menggunakan cooler cooler ya jadi kayak bawahnya laptop itu dikasih kayak penyangga nah penyangganya itu ada kipasnya teman-teman bisa cari di online yang paling murah pun enggak papa yang penting bisa membantu untuk mendinginkan laptop kalian Hai laptop kalian daripada laptop kalian seperti kayak gini ini takutnya malah ya ini untung saja yang rusak SSD nya bukan chipnya kalau yang chipnya waduh beli laptop lagi solusinya beli laptop lagi karena chip ini kalau misalkan diganti chipnya aja ya mungkin nggak sampai 1 juta ya tapi efeknya itu pasti bakal mati lagi mati lagi gitu Hai jadi saran saya untuk video kali ini ya eh teman-teman yang beli Lenovo khususnya untuk seri-seri yang tanpa kipas ini Hai itu jangan dipakai untuk duduran jangan dipakai untuk terlalu panas usahakan pakai kipas usahakan di ruang yang dingin seperti itu untuk saran saya dan sekarang ini saya akan lanjut lagi karena ini ditunggu orangnya juga saya harus menyelesaikannya nah ini saya akan rakit karena disini sudah pasang SD baru dan juga sudah saya install juga ya nah jadi seperti ini tuh rawan banget rawan banget maaf saya sedikit kato nih beberapa hari yang lalu tuh saya sakit ya jadi saran saya buat temen-temen yang ingin beli laptop Hai cari laptop yang ada file-nya aja lah kalau yang kayak gini juga dibuat mugas apa eh kerjaan lembur yang lain pasti kau pasti kau menurut saya ini sangat merugikan karena laptop itu kebutuhan jangka panjang bukan bukan jangka pendek kalau HP jangka pendek menurut saya karena HP itu selalu keluar keluar lagi versi yang baru karena itu memang jangka pendek sehingga laptop itu jangka panjang kalau laptop semakin lama kayak semakin dan eh kualitasnya dikurangi sama jadinya jatuhnya kayak sama kayak HP ini laptop lama-lama ya karena dari segi komponen dia sudah menghilangkan fan ya enggak ada pendinginnya lagi otomatis gampang ko HP juga seperti itu enggak ada pendingin dibuat nge-game tiba-tiba matot enggak tahulah zaman sekarang ini untuk elektronik rawan sekali kerusakan karena dari pabrikannya seperti itu ya tapi memang untuk harganya terus simpel tipis slim itu oke lah tapi kalau eh dia mengandalkan tipisnya slimnya tapi tanpa memperhitungkan kualitas jangka panjang itu kalau laptop menurut saya kurang bagus karena laptop itu kebutuhan jangka panjang bisa buat misalkan kalian itu anak pertama terus bisa eh punya adik atau saudara itu bisa dikasihkan gitu loh beda dengan HP HP itu jelas sudah tidak kuat dan juga tidak bisa untuk mengerjakan tugas-tugas berat Hai cuma untuk buat sosmednya sosmed atau paling enggak kalau buat kerja-kerja content creator yang butuh kalau video kan panas ya Nah waktu video itulah itu yang membuat performa HP itu juga eh dikuras ya jadi HP beratnya cuma disitu-situ aja dan HP yang Hai dua jutaan tiga jutaan itu menurut saya sudah bagus sih oke dan ini kita nyalakan ya ini kemarin sudah saya install jadi aman ya cepat ya ini sudah masuk di menu Windows nya nah aman ya jadi untuk solusinya ketika teman-teman itu laptopnya seperti tidak bisa masuk Windows keterangan Novo table manager itu kebanyakan untuk tipe ini ya Lenovo ini Hai kalau enggak SSD ya berarti mesin seperti itu sering terjadi seperti itu Hai ya jadi saran saya ketika teman-teman punya laptop dirawat ya dirawat dengan laptop itu jangka panjang asalkan rawatnya betul buat adik-adik kalian buat generasi berikutnya itu masih bisa untuk laptop ya asalkan enggak jaduh-jaduh banget kalau jaduh-jaduh banget ya teman-teman bisa tukar tambah aja hai hai oke seperti itu Hai nah ini untuk aplikasinya saya install yang standar Hai nah ini sebelum saya kasih ke Hai apa namanya sebelum saya kasih ke Hai pemiliknya itu saya akan coba tes YouTube dulu hai 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 tapi copyrek nanti dokonya Hai enggak ini jadinya cepat sih Indonesia semalam kalah ya hmm lawan Uzbekistan hai 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 tembak yo kira-kira kita habis berapa nih jajan ya yon kalau kesini pasti keren ya oke ini akan saya tes dulu dan ini keluh kesannya seperti itu untuk Lenovo jadi bagi teman-teman saran saya seperti itu tadi jangan menggunakan terlalu berat kalau misalkan terpaksa pekerjaannya menumpuk silahkan teman-teman bisa Hai pakai pendingin tambahan ya oke itu saja untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua saya terima kasih banyak jika ada pertanyaan saya terima kasih sebanyak sudah teman-teman tonton dan jika ada pertanyaan teman-teman silahkan untuk komentar aja di kolom komentar ya mengenai seputar laptop HP apapun itu silahkan kalian komentar dan ya Oke sampai jumpa di video saya berikutnya ya Oke